Intro Serah terima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Program Gebrak Pakumis Tahun Anggaran 2020 Sebanyak 55 kepala keluarga mendapatkan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni atau BSR 2TLH Program Gebrak Pakumis Tahun Anggaran 2020 Serah terima dilakukan hari ini selasa tanggal 15 Desember 2020 Dengan disaksikan oleh dinas terkait camat Kronjo Ketua UPK BKAD Kecamatan Kronjo serta Kepala Desa Pagedangan Ilir dan Desa Pasir Ini adalah merupakan hari penyerah terimaan atau serah terima rumah tidak layak huni Program Unggulan Bapak Bupati Tangerang Bahwa di Kecamatan Kronjo mendapatkan rumah sebanyak 50 unit rumah Di mana kita bagi 2, 25 di Pasir, Desa Pasir Kemudian disini adalah di Pagedangan Ilir 25 Dula Kemudian daripada itu saya mengucapkan yang tinggi-tingginya kepada Bapak Bupati kita Bahwa program ini adalah merupakan program gebrak Pakumis Daripada merupakan visi dan misi daripada Bupati kita Sehingga Alhamdulillah Kronjo mendapatkan setiap rumah Samping ada gebrak Pakumis juga Perlu saya sampaikan bahwa di Kecamatan Kronjo ini Kita dari Kecamatan juga mempunyai anggaran yang diserahkan kepada masyarakat Terbanyak 20 unit rumah yang saya bangun Program Kecamatan juga, Anggaran Kecamatan Dan Alhamdulillah juga perlu saya sampaikan Ada beberapa rumah yang urjin sekali Sehingga saya pribadi berdaya membangun 4 unit rumah Terutama ada di Desa Cirumpak Ada di Desa Pasir Ada di Desa Dau, di Desa Baku, dan juga di Desa Pergenjahan Itu barangkali yang bisa saya sampaikan Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Kepada teman-teman UPK Teman-teman fasilitator dan pengawas Yang ada di Kecamatan Kronjo yang sudah Lihat melakukan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ini Sehingga kegiatan ini bisa berhasil Kemudian ketika saya pantau Saya amati, saya lihat Dengan anggaran 19 juta ini Rumah gebrak pakumis ini Ini adalah sudah betul-betul bisa dipakai dan layak Karena memang di dalam rumah itu sudah Tersedia tempat kamar mandi dan yang lainnya Itu barangkali yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Program pemerintah Kabupaten Tangerang tersebut Sangat membantu masyarakat terutama Bagi warga kurang mampu Diharapkan dengan adanya program tersebut Dapat membantu mereka dalam meningkatkan Kualitas kesejahteraan hidup mereka Sebagai penerima asas manfaat Dari Tangerang Banten Syarifuddin Kontributor Berita 7 melaporkan